Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang masuk ke part kedua Dari temu kedua ya Bahas adalah modal timbulnya penyakit Ada tiga yang akan kita bahas Trial of Epidemiology, Weight Work Causation Dan juga Causal Pies Atau Wealth Baik, pertama kita berkenan dengan Trial of Epidemiology Segitiga epidemiology, ini dari Agen Host Indic Environment EAS yang katanya Jadi menurut Model ini, penyakit itu terjadi Jika terjadi pergeseran dari Antara si A, E, dan juga si H Pergeseran salah satunya Akan menjadi Menyebabkan Perubahan Satu kesihatan seseorang Misalkan disini Agen, misalkan Terjadinya peningkatan Agen Penyakit yang masuk Ke dalam tubuh Atau ada Adanya Agen penyakit yang masuk ke dalam tubuh Kemudian Hostnya juga Menurun Imunitasnya Itu juga akan Menyebabkan Penyakit Atau karena faktor lingkungan Lingkungan terlihat dengan Musim Hujan Yang terus menerus Yang kemudian menyebabkan Adanya Preservoir Dari nyamuk Atau dari tikus Yang membawa Agen penyakit Kemudian menyebabkan Sakit Dia diiringi juga dengan Host yang Yang imunitas yang menurun Ini diantara Perjelasannya Jadi Agen Host dan juga Environment Agen ini Karena memang Dasarnya Maksudnya pertama kali Si epidemiologi ini Untuk penyakit Menular Maka Original Dia Reverse ke Mikroorganisme Ataupun patogen Yang Impecies Seperti Virus Bakteri Parasit Atau mikroba yang lainnya Yang itu bisa jadi Langsung ke tubuh manusia Melalui Entry Entry point Di manusia Yang bisa di hidung Mulut Di kulit Dan sebagainya Atau bisa juga Melalui reservoir Seperti Melalui tikus Melalui nyamuk Dibawa oleh nyamuk Ke manusia Sehingga menjadi sakit Sekarang berkembang lagi Agen bukan cuman Ke arah Mikroorganisme Atau biologi Juga ke arah Semikal Misalkan Lodamine D Melanin Itu juga menjadi Agen juga Statistical Mechanical pressure Jadi karena mungkin Karena seringnya Tertekan Terutama untuk Pekerja buruh Tertekan tangannya Maka terjadi kapal Kapal di tangan Kapal itu Kulit Kedermisnya ini Mengeras Kapalan Kita kenal Itu juga Sesuatu masalah Penyebab Masalah kesehatan Yang disebabkan oleh Physical Yang biologi Ini tergantung dari Photogenicity Atau juga dosis Sepatogen apa Si penyakit ini Apa si agen Berapa penyakit Kayak cholera Cholera itu sangat Potogen juga Dua hari Kalau tidak Terbati Bisa meninggal Dan cuma dua hari Dengan diari Hebat Seperti itu Juga host Nah human sekarang Host ini adalah human Itu berkaitan dengan Faktor risikonya Berlaku Bagaimana genetiknya Kemudian status Gizin juga Status Immune testnya Struktur anatomi Adanya Mungkin sedang berbatan Tidak Ataupun Psikologikan make up Keadaan Psikologi Itu adalah Faktor-faktor Yang berkaitan dengan Host Ya human Lagi environment Yang ialah Excessive factors That affect Agen Yang juga Affordative exposure Jadi Faktor lingkungan ini Yang dapat Pengaruhi Agen Juga pengaruhi Host Jadi adanya Environment Membuat agent Lebih hidup Atau membuat Host lebih lemah Sebaliknya Dengan lingkungan Yang bagus Host yang lebih bagus Immunitasnya Lebih seger Lebih Tidak stress Misalnya seperti itu Sehingga Agen juga Walaupun agent datang Karena host yang lebih bagus Juga Jadi Tetap sehat Nah diantara Environment ini Faktor-faktornya Ada Faktor fisikal Geology Apa namanya Iklim Faktor biologi Transmitter Adanya Si hewan Dan sebagainya Itu juga masuk Faktor lingkungan Sosio economic factor Orang berperumun Sanitasi Atau Ketersediaan Layanan kesehatan Itu bagian dari Nah kalau di Gizi Seperti apa Misalnya Konsep segitiga Di Gizi Si threat Faktor-faktor ini Di Masalah Gizi Misalkan Aneminya Gizi Besi Agennya Agennya bisa jadi Karena sumber pangannya Karena ini adalah Gizi Agen penyebabnya Pangan Yang pertama Pangan sendiri Apanya Sumber pangannya Adanya Agen yang lain Cacingan Atau dari pangan ini Bentuk Kalau di Gizi Bentuk F.A H.A.M. Atau non-H.M. Itu agennya Penyebabnya Kalau host Bisa jadi Gangguan pencenaan F.A Jadi karena Ada masalah pencenaan F.A.Nya bisa diserap dengan baik Atau interaktif Vitamin mineral Atau mineral Mineral Jadi fungsi F.A Tapi fungsi dengan F.A.M. Mineral yang lainnya yang dapat berinteraksi Atau bisa juga Agennya Bagus Artinya sumber pangan F.A.Nya bagus Tidak Kondisi dengan Inhibitor juga Tapi Fisiologi tubuh Sedang butuh tinggi Misalkan untuk anak-anak Masa pertumbuhan Ibu hamil Ataupun dalam keadaan menstrual Itu pun butuh F.A.Nya tinggi Jadi Agennya sama Tapi hostnya Yang berubah Atau perilaku Agen Pola makan Si Minumannya memilih Makanan-makanan Yang apakah Dapat Men-support F.A.Nya atau tidak Seperti itu Atau juga Kondisi environmentnya Sanitas yang buruk Sanitas yang buruk Ini pun nanti dapat Tadi ya Environment dapat Berubah si agen Sanitas yang buruk Dapat menjadi Apa namanya Berubah agen Agen yang lebih hidup Atau bisa jadi Hostnya lebih Lebih buruk Ini adalah konsep Tried evidence Di EZ Nah Tried evidence Ini Sangat Apa namanya Bermat sekali ya Sama untuk model Banyak penyakit Ya Maksudnya menjelaskan Sejujurnya penyakit Dari banyak penyakit Dapat dijelaskan dengan ini Tapi Dia tidak cukup Untuk menjelaskan Penyakit Kronis Seperti Jantung Sanker Atau penyakit Lainnya Yang Contributo Penyebabnya itu Banyak faktor Itu dia masih kurang Dapat menjelaskan Masalah penyakit Yang Dengan banyak Faktor masalah ya Kemudian Di Tahun-tahun sekarang Ada Trap epidemiologi Yang Lebih umum Atau disebutnya Trap epidemiologi modern Jadi Modern Karena Konsep agennya Itu ditukar dengan Faktor penyebab Jadi Semuanya sebut Faktor penyebab Jadi dia lebih Lebih luas Lebih umum Senderungnya Lebih umum Ini adalah Model Seketika FB Dimiliki Mutakhir Jadi Faktor penyebab Kemudian Hostnya Itu adalah kelompok Faktor populasi Dan karakteristiknya Lingkungannya Lingkungan Perilaku Budaya Pertor Geologis Dan juga Unsur Ekologis Ini Jadi Tapi intinya Masih tetap sama Ada Ada tiga Tetap Cepat epidemiologi Paling tambahnya adalah Waktu Di sini Karena Masing-masing ini Berubah berdasarkan Waktu Ada model yang lain Yang menjelaskan Bagaimana terjadinya Penyakit Kita masuk ke Web of Causation Yang ditulis oleh Mcmahon Menjaga Pek 1970 Jadi Mereka Mengatakan bahwa Timbukan penyakit itu Bisa timbul Karena Ada beberapa Penyebab Yang secara Bersamaan Atau Bisa juga Mereka Secara terpisah Menimbulkan Penyakit tertentu Jadi mereka bisa Bersama Kombinasi Atau bisa juga Terpisah Menimbulkan Penyakit tertentu Nah Satu penyebab Dapat menjadi Kontributor Untuk awal mulanya Terjadi beberapa Penyakit Juga ada Intermediate Caus Nah Web of Causation ini Nah Seperti ini gambarnya Ini lebih dapat Menjelaskan Penyakit Penyakit X Disebabkan oleh Faktor 1 Dan Faktor 2 Faktor 1 sendiri Disebabkan oleh Faktor 3 4 Dan Faktor 5 Faktor 2 Disebabkan oleh Faktor 4 Dan juga Faktor 5 Dan Faktor 6 Faktor 5 Disebabkan oleh Faktor 9 Faktor 10 Jadi Dia melihat ada Satu perjalanan Seperti itu Satu faktor Berkontribusi Terjadi faktor yang lain Kemudian Faktor yang lain Terjadinya Penyakit Jadi Suatu penyakit Tidak tergantung Pada satu sebab Berdiri sendiri Tapi sebagai Akibat dari Selangkai proses Sebab dan akibat Satu faktor Dapat terjadi Akibat faktor lainnya Dan Dari Web of Causation ini Kita dapat belajar Kita dapat Prediksi bahwa Timbunya penyakit Dapat dijaga Dengan memotong Rantai pada Kembali titik Jadi kalau penyakit X ini terjadi Kena faktor 1 Maka faktor 1 Kita bisa potong Di faktor 4 Ataupun 3 Dan juga Faktor 5 Atau kita potong Di faktor 7 8 Dan 9 Sebenarnya Ketika Itu dipotong Maka penyakitnya Bisa hilang Ataupun Kalau pun terjadi Penyakitnya penyakit ringan Seperti itu Yang ini diantara Contoh Web of Causation Ini menjelaskan Terjadinya Myocardial infarction Jadi disini Industrial society Misalkan Akan mempengaruhi Personality dan juga Personal stress Kemudian Merokok Kena Ya ada iklannya Sebagainya Kurang Asosat Dan sebagainya Yang kemudian menyebabkan Terjadinya Misalkan disini Deficiency Cultural circulation Atau bisa juga Menyebabkan obesitas Dan tanahnya ya Kalau penyakit sosial Berkaitan dengan gizi Nah saya kasih tanda disini Jadi social fashion Dan juga industrial society Ini bukontribusi Ya Terhadap Terjadinya Datory access Insaturated fat Colesterol Kalori Dan juga salt Yang menyebabkan Obesity Kemudian dari obesity ini Bisa menyebabkan Hyperlipidemia Ya bisa obesity nya Langsung ke Hyperlipidemia Atau bisa juga Datory access nya ya Datory access Insaturated fat Itu dapat menyebabkan Hyperlipidemia Nah hyperlipidemia Dan juga Hipertension disini Hipertension disini Karena dietary access Dary satu fat Ini nanti bisa Mereka bersama-bersama Bersama dengan faktor yang lainnya Itu ke Significant coronary Atherosclerosis Ya Penyeplak Di Pembulu darah Nah jadi Significant coronary Atherosclerosis ini Berkontribusi Terhadap Coronary occlusion Nanti berkontribusi Terhadap Myocardial inflection Nah disini Kita lihat Perjalanannya ya Faktor 1 Menyebabkan faktor yang lain Dan sebagainya Nah tadi ada istilah Intermediate Intermediate ini kayak gimana Jadi itu faktor antara Jadi faktor X Faktor A Faktor C Itu merupakan faktor B Yaitu B ini sebagai faktor Intermediate Jadi misalkan Datory access ini Ke arah Myocardial inflection Intermediate nya adalah Si hyperlipidemia Terus juga Hypertension Seperti itu Nah dalam Epidemiologi Ketika kita mengetahui Terutama faktor-faktor Penyebab awal ya Disini kan myocardial inflection Ini kan penyebabnya Banyak nih Penyebab yang awal Yang paling dasar Datory access Obesitas dan sebagainya Merokok Dan kurangnya Aktivitas fisik Menjadi Faktor yang Disarankan oleh Epidemiologi Untuk dicegah Dari awal Maksudnya ini Sudah mulai Di Mulai di Treatment Faktor ini Supaya tidak Masuk ke arah Faktor Intermediate Ke bawahnya Ya karena akan Lebih Susah dicegahnya Seperti itu Jadi cegah dari awal Ini jadi Konsennya beberapa Epidemiologis Atau Body Dizzy Ya Kita konsen disini Kita mencegah Terjadinya Meocardial inflection Dengan beberapa Faktor-faktor tadi Di Datory Pola makannya ya Datory Paitan ini Terbaiki Obesitasnya Ditorangin Kemudian Tambah Apa noma Aktivitas fisik Dan sebagainya Kita masuk ke Causal vice Yang diajukan oleh Rotman Ini punya kelebihan Tersendiri Yang dimandingkan Dengan dua model Sebelumnya Oke Jadi Kita lihat dulu Modelnya ya Jadi ada Modelnya Sufficient cost 1 Sufficient cost 2 Sufficient cost 3 Setiap model itu Ada section-section Misalkan Sufficient cost 1 Itu ada Sufficient A, B, C, D, E A itu adalah Individual factor B juga Individual factor Individual factor ini Sebutnya Komponen Causes Penyebab Komponen penyebab Si A, B, C, D Sampai si J Itu adalah Komponen Penyebab Kalau semua Potongan penyebab ini Menjadi satu Lengkap Menjadi bentuk pi Seperti itu Fall into place Maksudnya lengkap Terbentuk disufficient cost 1 Misalkan Lengkap A, B, C, D, E Sudah lengkap Jadi bentuk pi Maka penyakit terjadi Seperti itu Nah Complete piece Kalau misalkan Bentuknya pi tersebut Disebutnya Sufficient cost Penyebab Sufficient Penyebab lengkap Yang cukup Nah Disini kita juga bisa melihat Jadi ada Berapa komponen Yang itu Appear in every pi Itu terlihat di semua Pi Sufficient 1, 2, 3 Atau pi 1, pi 2, dan 4, 3 Ternyata Apa? Komponen apa? Komponen huruf A ya A itu Ada di 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 pi 1, pi 2, dan juga pi 3 Ada A disini Oke Nah Maka A ini Istilahnya disebutnya Inicatory causes Penyebab yang Diperlukan Untuk penyakit Kalau tidak ada dia Walaupun ada faktor yang lainnya Dia tidak akan terjadi Seperti itu Nah Dari sini kita dapat belajar Dengan menghilangkan Satu Dari elemen yang ada Dari si pi tersebut Maka semua kasus penyakitnya dapat Dicegah Yang satu atau lebih Dapat dicegah Nah Jadi Komponen cause ini Dia Dia juga meletakkan Si threat of epidemiology Faktor-faktornya Tapi dia lebih Lebih jelas Dan menjelaskan Mungkin Faktoran nature of causation Jadi dia lebih jelas Menjelaskan Jadinya Penyakit Dan Kenapa? Karena Dia Beranggapan Single component A saja Misalkan A saja Walaupun dia necessary Itu tidak cukup Untuk membuat Penyakit Kalkun ada A Misalkan Contohnya Paparan yang tinggi Terhadap Agen penyakit infeksi Misalkan Mizzle Campak Itu tidak selalu Akan Menyebabkan Terjadinya penyakit Mizzle Perlu juga Bagaimana Sekerentanan Si hostnya Dan juga Faktor-faktor yang lainnya Ini Walaupun kita sudah terkena Virusnya Tapi belum tentu Kemudian Penyakitnya ini Akan develop Atau Contohnya kedua Pneumocitis Hari ini Dia sebenarnya Tidak Merugikan Dan ada di Respiratory Trapnya Kita Manusia Yang sehat Tapi Buat orang yang ada HIV Dia akan menyebabkan Pneumocitis Atau yang paling mudah Misalkan TB TB ini Yang ketiga TB ini Menyebabkan ada Bakteri Myobacterium Tuberculosis Nah Myobacterium Tuberculosis ini Adalah faktor Necessary Wajib ada dulu Necessary Faktor yang dibutuhkan Faktor yang wajib ada Kemudian faktor yang lainnya Misalkan Kekorang hijin Rumah yang Ketidak terkenal matahari Satu rumah tinggal Sepuluh orang Rumah ukurannya kecil Ventilasinya Jelek Nah Dengan faktor-faktor tadi itu Misalkan Hausnya Immunnya juga Turun Maka Jadi komplit Jadi suficien Terjadilah Penyakit TB Kalaupun misalkan Orang sudah terpapar Myobacterium Tuberculosis Tapi Ventilasinya bagus Rumahnya tidak Berperhatan Hijinnya juga bagus Sanitasi bagus Immunnya bagus Walaupun ada TB di situ Dia tidak suficien Tidak lengkap Untuk menyebabkan Tidak Itu yang masuk dari Faktor Pai sini Nah Penyakit dapat jadi Dari banyak bentuk Nah ini juga Tambahan yang lain Bahwa penyakit dapat terjadi Dari banyak bentuk Sufficient cause 1, 2, 3 Jadi Karena A ini Necessary Factor A ini A adalah Necessary Factor Faktor yang wajib ada Untuk denik penyakit Jadi di Pai 1 A adalah faktor wajib Pai 2 juga begitu Pai 3 juga begitu A ini dapat Berkombinasi dengan Banyak faktor yang lainnya Ya untuk Timbulnya penyakit Nah ini contoh yang lain Misalkan kanker paru Asumsinya smoking Smoking itu komponen B Dan asbestos Asbest ya Atap asbest Misalkan Komponen C Menjadi penyebab Dari kanker paru B dan C Ada di Sufficient cause 1 Di sufficient cause 2 Cuma B aja Di sufficient cause 3 Ada C aja Ya Nah B atau C B dan Atau C Belum cukup Untuk-bentuk kanker paru Lalu faktor lain Ya Tapi kalau kita lihat dari sini Sf1 Sufficient 1 Ya Pai 1 ya Tentu lebih beresiko tinggi Dalam Akan Muncul kanker paru-paru Kenapa? Karena Dia tinggal Tinggal Nanti Ada faktor A E dan D Maka dia muncul Faktor paru-paru Kalau Pai 2 Pai 2 kan cuma ada D Jadi risikonya lebih rendah Pai 3 juga begitu C Risikonya lebih rendah Tapi kalau ada faktor A Ya Risikonya Makin tinggi Seperti itu Nah dari Kausal Pais Lagi Memodel roda Nah ini bentuknya seperti ini Ada Inti genetik Ada Induk semang Minkum sosial Minkum biologis Dikembangkan lagi ya Nah dari sini Inti genetik Kenapa di tengah Karena memang Itu yang dapat Dirubah ya Untuk induk semang Yang Inti genetik ini bagian dari induk semang Nah induk semang bagian dari lingkungan Lingkungan sosial Fisik juga Di sini perlu ditekankan berbagai Identifikasi ya Dari berbagai faktor Ya Dan tidak bagi menekan pentingnya agen Kalau di Muda roda ini Dan menekankan hubungan antara manusia dan lingkungannya Besarnya Di setiap sektor Di setiap sektor Bukan dari Laki-laki Jadi misalkan lingkungan sosial Ataupun lingkungan fisik Atau biologis Tergantung dari Menjelaskan penyakit apa ya Tergantung Besarnya itu Jadi besarnya bisa berubah-ubah ya Mungkin bisa jadi komponennya lebih besar Atau Di genetik bisa jadi lebih besar Menengkankan induk semang Jadi gambarnya ini dinamis Sebenarnya ya Mungkin biologis juga seperti itu Misalkan gini Penyakit mental depression Penyakit mental ya Depresi mental Itu karena lingkungan sosialnya Itu lebih tinggi Tekanannya atau kontributornya Dibandingkan yang lainnya Sunburn Sunburn ini karena lingkungan fisiknya Lingkungannya panas Ada era burung sahara dan sebagainya Itu lebih besar proporsinya untuk menjelaskan sunburn Atau diare Diare karena proporsi besarnya adalah Biologis Atau penyakit DM Diabetes mentalitis tipe 1 Proporsi besarnya Penyebab penyakitnya adalah Si inti genetiknya Nah kita dapat Ubah penyebaran penyakit Dengan ubah aset ketat Dari interaksi manusia dengan lingkungan Jadi kalau kita bisa merubah Faktor-faktornya Kita bisa merubah penyakitnya tadi Tanpa melakukan intervensi Langsung terhadap penyakit P Jadi kalau misalkan Tadi adanya penyakit TB Kita dapat Ubah faktor lingkungannya Misalkan sanitasinya perbaiki Hg ini perbaiki Kemudian Ventilasinya diperbaiki Walaupun kita gak langsung Mengobati Penyakit P Itu masuk dari Kalimat ini Oke Sudah sampai di Selatan akhir Terima kasih banyak